Intro Mahkamah Agung baru saja mengambil keputusan penting yang menarik perhatian publik Dalam sidang yang penuh ketegangan, mereka menolak kasasi yang diajukan oleh Zaini Mustafa terhadap Ustadz Yusuf Mansur Dengan alasan bahwa tidak ada cukup bukti yang menunjukkan adanya wan prestasi atau ingkar janji dari pihak Ustadz Yusuf Mansur Keputusan ini jelas berdampak signifikan mengingat Zaini mengklaim bahwa Ustadz Yusuf Mansur seharusnya bertanggung jawab atas pembayaran sebesar 98,7 triliun rupiah Dengan ditolaknya kasasi ini, Ustadz Yusuf Mansur berhasil lolos dari tuntutan finansial yang sangat besar Sekaligus mengukuhkan posisinya dalam industri yang telah lama menjadi sorotan Lentang seperti apa bentuk rasa syukur Ustadz Yusuf Mansur atas Mahkamah Agung yang menolak kasasi Zaini Mustafa? Alhamdulillah saya dikabarkan oleh tim pengacara Kami dengan izin Allah SWT menang Ada penolakan terhadap pengajuan kasus Dan Alhamdulillah tentu ini sangat kami syukuri Mudah-mudahan menjadi rahmat buat kami sekeluarga Menjadi jalan juga dapatnya ridha Allah SWT dan ampunannya Di kesalahan-salahan kami yang lain Yang memang kita butuh ampunan Allah dengan jalan berbagi ujian Dan sekaligus ini juga menjadi mementum Mudah-mudahan saya pribadi bisa menjadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya Dan jauh lebih manfaat Ya kami juga bingung juga kan Ya dari mana ceritanya gitu kan Tapi ya sudah Harus dihadapi kan Saya ke persoalan materinya itu saya gak Gak berkenan menjawab takut salah jawab Saya takut salah jawab Yang jelas pokoknya gak mungkin kan juga dimenangkan Tanpa ada sesuatu yang memang Ada pertimbangan majelis hakim pastinya Dan ya Kita harus percaya gitu ya Dan saya sendiri Sejauh ini tidak ada intervensi apapun Ke majelis-majelis hakim Di pengadilan negeri Banding maupun kasasi Keluarga pribadi ya Khususnya keluarga inti ya Istri, anak-anak, orang-orang tua gitu Terhadap kemenangan ini juga Gak menjadikan kami Jumawa apa-apa gitu Kan banyak juga kemenangan sudah terjadi kan Di tingkat pengadilan negeri pun Luar biasa kan Kan digempur sana sini gitu Pengadilan bukan cuma satu Tapi banyak Belum lagi kepolisian gitu Gak pernah juga kita Menselebrasi kemenangan di tingkat apapun gitu Karena kami berpikir ini Bukan kemenangan layaknya main bola gitu kan Di tengah perayaan kemenangan ini Ia masih harus menghadapi masalah hukum lain Yang belum sepenuhnya usai Hanya beberapa minggu sebelum Keputusan Mahkamah Agung Ustadz Yusuf Mansur Juga terlibat dalam kasus lain Yang ditangani oleh pengadilan negeri Bogor Pada 18 September lalu Majelis Hakim memutuskan Untuk mengabulkan sebagian gugatan Terkait ganti rugi Dalam proyek investasi batubara Dalam putusan tersebut Ustadz diharuskan membayar ganti rugi Sebesar 5 miliar rupiah Yang meskipun jauh lebih kecil Dibandingkan dengan tuntutan sebelumnya Tetap menjadi beban finansial Yang harus ditanggung Situasi ini menunjukkan kompleksitas Yang dihadapi Ustadz Yusuf Mansur Dimana satu sisi ia berhasil Menghindari tuntutan besar Tetapi di sisi lain Masih terjebak dalam kasus-kasus hukum Yang tidak kunjung reda Lantas bagaimana komentar Ustadz Yusuf Mansur Menyikapi adanya cobaan Yang menerpa dirinya saat ini Iya banding Sebenernya sih Kalau ini Udah dengan kasasi ya Harusnya ya Tapi ya gak tau lah Sama kok modelnya Sama baik itu-itu aja Beneran dah Serius Coba dah Belajari dah Enggak ada beda Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ya gak mendahului Sekali lagi minta doa Meskipun berbagai kasus hukum Terus menghantui kehidupannya Ustadz Yusuf Mansur Menegaskan bahwa Semua itu tidak mempengaruhi Semangat dan tujuan hidupnya Bagi pendakwah yang lahir pada 19 Desember 1976 ini Setiap ujian yang datang Justru dianggapnya sebagai bagian dari perjalanan spiritual Yang memperkuat iman dan dedikasinya Dengan keyakinan yang teguh Ia melanjutkan aktivitas dakwahnya tanpa henti Tidak hanya di dalam kota Tempat tinggalnya Tetapi juga menjelajahi berbagai pulau di seluruh tanah air Dari Aceh hingga Papua Ustadz Yusuf Mansur Berupaya menjangkau setiap lapisan masyarakat Menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan ajaran agama Islam Saya gak ada bedanya Dakwah sana dakwah sini Sehari ceramah bisa Tiga sampai lima tempat Kadang-kadang kalau keluar kota Seperti baru-baru ini ke Sulawesi Utara Sumatera Selatan Kemudian Sumatera Utara Ya dakwah bukan cuma dari satu tempat ke tempat lain Di satu kota Tapi satu tempat Satu hari bisa tiga kota Saya konsentrasi disitu aja Sambil saya bilang kepada Allah SWT Ya Allah Tolongin saya Bersihin nama saya Ampunin saya Urusin urusan saya sebaik-baiknya Ya Allah Selebihnya saya gak akan ngurangin Porsi dakwah Masih tetap ngajar di pesantren Masih tetap ngajar lewat online Itu saja Atas kesempatan yang Allah berikan Jauh lebih besar daripada apa yang Kemudian saya alami Misalkan Ya pesantren masih berdiri dengan kokohnya Santri makin tambah banyaknya Cabang-cabang juga makin banyak Jangan sebut Terima kasih telah menonton